Halo semua, terima kasih sudah mengunjungi channel ku, bagi yang belum silahkan subscribe dulu ya, agar bisa mengikuti cerita-cerita yang lainnya. Jadi ceritanya ini pas aku KKN, aku sama Anton tuh mau ke bala desa malam-malam, kebetulan ada teman-teman disana tuh yang lagi bahas program. Lokasinya tuh sebenernya gak jauh sih, bisa lewat belakang rumah, tapi mesti jalan kaki kelewati sawah dan hutan. Anton jalan di depanku membawa senter, dia itu orangnya terkenal berani, jadi ya aku agak tenang lah kalau jalan malam-malam gini sama dia, sepanjang jalan kami ngobrol santai. Nah, pas mau ngelewati pohon randu yang berdiri di tengah sawah, Anton tuh tiba-tiba berhenti, dia bilang ada seseorang di depan sana Jar, dan saat itu juga senter Anton itu mendadak mati. Aku pun ikut memperhatikan apa yang diperhatikan Anton di depan, samar-samar aku tuh bisa ngelihat kalau ada orang yang gak pake baju, hanya pake celana, yang duduk bersilah di bawah pohon di tengah sawah itu. Nah, tiba-tiba bulu kudukku tuh berdiri, waduh ada yang gak beres nih, itu orang apa bukan ya, lagian kok ya aneh ya, suasana gelap, sepi, terus dingin-dingin kayak gini, ngapain orang itu sendirian di tengah sawah kayak gini. Tenang-tenang, kata Anton yang ngelihat aku mulai ketakutan, lalu dia melanjutkan langkahnya, kami melewati sosok itu dengan hati-hati, eh tiba-tiba sosok itu malah manggil kami, mas, gitu, waduh jantungku kayak mau copot, perasaanku tuh pokoknya udah gak enak lah. Terus sosok itu bilang, ada korek gak mas? Tanya dia dengan suara yang serak, Anton yang memang perokok, mengambil disakunya, terus menjulurkan korek kepada sosok itu, lalu sosok itu menyulut korek di depan mukanya, nyala api membuat cahaya kan, nah saat itu aku ngelirik, dan aku bisa ngelihat sosok itu, dan ternyata mukanya rata, tidak punya mata, mulut, hidung, dan banyak darah di wajahnya itu. Aku berteriak, sementara Anton itu udah lari terbirit-birit. Waduh, ngeri pokoknya. Sebentar kemudian, kami pun sampai ke bali desa dengan terenggak-enggak, bajuku basah gara-gara keringat. Temen-temenku pada heran, terus pada tanya kan, kenapa kok pada ngos-ngosan? Kami hanya bilang, habis lari malam sambil cengeng-ngesan, padahal aslinya, habis ketemu hantu. Aku gak mau kan mereka pada tahu, terus ketakutan waktu diajak pulang. Besoknya pas ketemu Pak Kades, aku lalu tanya, tentang sosok bermuka rata di sawah di belakang rumah. Lalu Pak Kades cerita, kalau hantu itu dulunya adalah begel desa. Kejadiannya udah lama, jadi waktu itu ada orang yang sukanya ngerampok. Dia itu susah ditangkap, soalnya punya ilmu merubah wajah. Jadi kalau mau ngerampok, begel itu masuk ke rumah nyamar jadi penghuni. Jadi gak ada yang tahu kan? Nah begitu sepi, seluruh isi rumahnya itu digasak. Nah pada suatu hari, begel itu ketangkap. Warga yang marah, kemudian ngambil jimatnya, terus rampok itu dibakar. Habis sampai wajahnya rata. Wih, aku langsung merinding mendengarnya. Dan sejak itu, aku gak berani lagi lewat sawah di belakang rumah malam-malam. Anton juga gak berani. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung channel ini dengan like, komen, dan share video ini ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini.